Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mancing mania ikan emas kita jumpa lagi bersama jenggo erpa disini kita kembali ke racikan umpan ikan emas kali ini kita eksperimen dengan umpan putih lagi yuk kita langsung saja ke bahan-bahan tersebut yang kita gunakan pertama itu 2 pendul uban bondon kecil kita haluskan enggak banyak basa-basi kita langsung saja dengan ratikan umpan ini Alhamdulillah setelah kami coba beberapa kali kami turun masih ada hasil dan lumayan hasilnya maka kami kali ini langsung di upload di media karena sudah berhasil kami eksperimenkan dengan umpan ini beberapa kali dan beberapa tempat yang kami sambangi atau kami singgahi dan Alhamdulillah hasilnya cukup lumayan kita haluskan benar-benar halus supaya jangan menggumpal dari umpan bondonnya karena umpan bondon terlalu keras setelah agak halus setelah agak halus kita kasih dan kita tambahkan dengan keju dari seperempat keju gold ini ya seperempat batangnya kita cukup seperempatnya saja kita haluskan kembali bersama umpan tadi benar-benar halus jangan sampai ada gumpalan-gumpalan yang tersisa dan sebelumnya bagi sahabat semancing mania ya sebelumnya mohon maaf lahir dan martin karena masih situasi lebaran ini ya walaupun kami telat mengucapkannya namun apa salahnya kita selalu bermohon maaf ada rekan-rekan barangkali ada kesalahan yang sengaja itu tidak disengaja dari kami itu kabar dari saya pribadi selanjutnya yuk kita tambahkan dengan tambahan ini nih nggak ketinggalan untuk penyebar baunya di bawah itu dengan satu bungkus santan karam kita campurkan kembali nah ini santan karamnya kita haluskan bersama tadi dan umpan ini cocok banget untuk situasi malam ya mancing malam hari ini kami kurang fit ya sahabat karena sering mancing malam faktornya sering mancing malam sering bergadang jadi kurang fit kemudian kita tambahkan dengan setengah bungkus jempol amis spesialnya ya setengahnya saja kita tambahkan yuk lagi kami mohon maaf kami kurang sehat dan sehat nih ulang fit kena flu ya karena sering mancing malam nih maka ini untuk mengeksperimenkan umpan ini ya beberapa kali alhamdulillah alhamdulillah hasil juga dan kami rekomendasikan buat sahabat sahabat-sahabat yang ingin mancing malam atau ingin mencoba dengan umpan saya terima kasih ini monggo dipersilkakan dan kami doakan semoga cocok dan hasil maksimal dan memuaskan yuk kita tambahkan dengan satu saset wisman untuk satu saset wisman kita tambahkan untuk perangsangnya juga biar neternya cukup cosh dan tak lupa bagi sahabat yang belum subscribe jangan lupa ya tekan tombol subscribe like komen dan bagikan bagi rakan-rakan dan mohon maaf sekali karena peralatan kami ini masih sangat minim dan minim sekali nah kami masih menggunakan handphone dengan menggunakan satu handphone jadi kamera kalau malam tidak terlihat sama sekali apalagi kumbul yang kecil atau pelampung yang kecil orang-orang yang saja yang nongrong tidak kelihatan agak dari itu mohon maaf nah kemudian kita tambahkan dengan satu kaleng kecil sandbel satu kaleng kecil sandbel kita besarkan tadi umpannya sebelah kalau ada wadah lain ya kita haluskan wadah lain dulu kita haluskan benar-benar halus jangan mengumpal supaya bisa tercampur lantai dengan umpan sekali lagi mohon maaf pada rekan sahabat mancing mania yang geli melihat lampung lunglep mohon maaf kami bisa belum bisa menayangkan dengan maksimal karena apalagi mancing malam tidak terlihat sahabat kita haluskan sandbelnya oh iya barangkali untuk pemakaian sandbelnya pakai deho bisa pakai deho yang yang gede itu cukup setengah saja cukup setengah saja dan haluskan bersama benar-benar harus jangan sampai ada gumpalan-gumpalan yang tersisa pada umpan karena itu gerak-gerak pengaruh pada faktor umpan kemudian kita tambahkan dengan 3 sendok full 3 sendok full susu dentao boleh kok yang sasetan kalau yang sasetan satu bungkus satu saset karena kami kebetulan dengan belinya sekalian yang satu bungkus di sini semoga kita takkan dengan 3 sendok full susu dan kaun kemudian kita haluskan kembali bersama tadi halus dan tercampur rata dan juga buat sahabat yang memerlukan bacaan surah yasin tek arab latin tanpa suara dan surah pilihan lainnya silahkan kunjungi di playlist kunjungi di playlist klik di pembacaan al-quran yuk kita tambahkan dengan putih telur ayam dengan satu putih telur ayam yang putihnya sahabat ini terbawa sedikit gak apa-apa kebawa yang kuningnya sedikit gak apa-apa kalau bisa yang putihnya saja untuk apa untuk perekatnya supaya jangan terlalu ini puyar kena kena air terlalu puyar kalau gak ada telur kita haluskan kembali sampai berhalus dan terakhir dengan bahan yang terakhir kita tambahkan dengan yaitu telur semut atau kerotok nah dengan telur semut atau kerotok kita tambahkan setelah halus ini kita haluskan benar-benar halus setelah benar-benar halus kita tambahkan kerotok secukupnya ini kita tadinya mau beli sekitar 20 ribuan ya cuman tinggal sesa 10 ribu jadi kita dibagi 2 aja ini umpannya dibagi 2 yang separoh tidak dikasih kerotok yang separoh kita kasih kerotok kita bagi 2 umpannya kena kerotoknya sedikit kita bagi 2 yang separohnya dikasih kerotok dan yang separohnya tidak dikasih kerotok karena kerotoknya kurang kalau sahabat ingin kasih sekaligus boleh lebih bagus ini direkomendasikan buat sahabat untuk ikan di atas ikan ukuran 3 4 5 untuk ukuran ikan 3 4 5 artinya untuk ikan rame bukan untuk ikan induk boleh kalau bisa untuk ikan induk cuma ada tambahan lainnya nanti namun ini kami rekomendasikan bagi sahabat mancing mania ikan mas untuk ikan rame untuk ikan 3 4 5 insyaallah dan barangkali sahabat juga memakai umpan racikan umpan saya bisa masuk dan hasil maksimal setelah tercampur rata kerotonya jangan terlalu penyet penyet supaya tidak pecah karena kerotonya belum dikukus kalau kerotonya sudah dikukus tidak masalah penyet juga dari sebagian ini kita bagi 3 bagian sahabat 3 session bisa pakai 3 session kalau semuanya itu dari 2 bagian bisa jadi 6 session kalau disimpan sahabat punya kulkas bisa lebih bagus jangan di freezer tempat yang dingin saja yang biasa jangan di freezer itu bahkan tidak bagus karena akan rubah aroma kalau di freezer cukup di tempat pendingin saja ini dari jadi 3 bagian atau 3 session bisa jadi 3 session nah kalau semuanya ini rasikan tadi berarti menjadi 6 session 6 kali main oke sahabat mancing mania setelah ini kita kukus benar-benar matang kukus benar-benar matang jangan sampai tanggung ya kurang lebih kita 20 sampai 25 menit lebih lebih juga gak apa-apa jangan sampai lupa kosong nanti 20 sampai 25 menit setelah itu kita tiriskan benar-benar dingin supaya uap-uapnya hilang karena nanti uap itulah yang membuat umpan itu ngebasi kalau uapnya tidak terbuang belum kering ditiriskannya maka umpan itulah yang membuat pasir nah inilah sahabat detail bahannya silahkan klip oke terima kasih sahabat semuanya yang sudah menyimak video kami sampai selesai dan selamat mencoba semoga ada hasil yang maksimal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat